Indra Bekti disebut keluarganya kini masih dalam kondisi yang belum benar-benar stabil. Namun perkembangan positif yang terjadi adalah presenter itu kini sudah bisa tidur pulas. Kondisinya yang saya lihat tadi Indra itu lagi tidur. Tidurnya pulas banget sampai dia peluk bantal guling, ucap adik Indra Bekti, Cipta, Senin, 2 per 1, sore. Dia benar-benar tidur yang pulas karena selama ini enggak pernah cukup istirahat. Bahkan, dia makannya juga lahap, minumnya juga banyak dibandingkan sebelumnya, lanjut Cipta. Meski begitu, sejumlah keluhan masih dirasakan Indra Bekti setelah menjalani operasi pada Rabu, 28 per 12, karena gejala pendarahan pada otak. Beberapa keluhan tersebut adalah pandangan mata yang masih buram, pusing yang masih ada, serta sisa darah, karena penyakit dan operasi yang dijalani Indra Bekti. Masih mengeluarkan sisa darah, sedikit-sedikit itu masih keluar, kata Cipta. Saat ini masih di ruang ICU karena kondisinya belum yang benar-benar stabil. Kadang tensinya naik, tiba-tiba normal lagi, nanti naik lagi. Pada kesempatan yang berbeda, istri Indra Bekti, Aldila Jelita sebelumnya mengatakan suaminya perlu menjalani pengulangan untuk memperkuat memori dalam otaknya yang mengalami pendarahan. Jadi memang karena operasi ini, Mas Bekti jadi ada memori yang dia harus ulang lagi perlahan-lahan, dari dulu sampai sekarang, kata Aldila Jelita. Bisa dibilang, dia agak kurang bisa mengingat yang sekarang-sekarang ini, kadang dia lupa. Dia sempat lupa siapa nama anaknya. Awal-awal, usai operasi, itu dia sempat lupa, kata Aldila. Indra Bekti sebelumnya dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan dan disebut mengalami gejala pendarahan otak. Insiden itu terjadi saat Bekti tengah menjadi pengisi acara di salah satu stasiun radio, Rabu, 28.12. Ketika sedang menghadiri acara tersebut, Indra Bekti minta izin ke toilet tapi tak kunjung kembali setelah beberapa waktu. Hal tersebut membuat manajer dan orang lain khawatir. Presenter itu kemudian ditemukan tak sadarkan diri. Indra Bekti langsung dilarikan ke RS Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Presenter itu langsung mendapatkan tindakan medis berupa operasi dan dirawat secara intensif. Terima kasih. Ini kita yang lain, yang jawaban namanya. Nah, untuk kalian yang juga rebus orang ayah, sama kalian yang semuanya, sama kalian yang semuanya, sama kalian yang semuanya. Semuanya, semuanya, semuanya. Semuanya, semuanya, semuanya. Semuanya, semuanya. Yang isi tahu, suaranya, jrot, 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 Bekti. Emang begitu, maka namanya tahu ke jrot. Ya. Emangin seperti apa? Mari kita coba. Mari kita coba. Mari kita coba. Ando. Iya.